Polda Aceh 8 Pejabat Utama serta Kapolres di jajaran Polda Aceh Polda Aceh Yang berkentangan dengan kewajiban Yang berkentangan dengan kewajiban Jabatan dan pekerja Jabatan dan pekerja Posisi pejabat utama Polda yang diganti baru adalah Kadip Humas Polda, KSPN Serta Kapolres baru yang dilantik diantaranya Kapolres Aceh Besar, Langsa, Aceh Barat Daya, Biren, Aceh Tenggara, dan Simelu AKBP Satya Yudha Prakasa S.H.K. Selamat melaksanakan tugas di tempat yang baru sebagai Wakabu Resta Banda Aceh Ketiga, AKBP Rija Yuliano S.E.S.H. Selamat melaksanakan tugas di tempat yang baru sebagai Wander Sabara Polda Aceh Ketiga, kepada AKBP Dota Raja Yuliano S.E.S.H. Selamat melaksanakan tugas di tempat yang baru sebagai Wakabu Resta Banda Aceh Ketiga, Prakasa, Nyonya Nani Riza Yulianto Direkster Koba Polda Aceh Kompespol Muhammad Anwar Rekso Wijoyo S.H.E.S.I.K Kabit Kuk Polda Aceh Kompespol Haryadi S.H.E.S.I.K Kabit Humas Polda Aceh AKBP Eri Apriono S.E.S.I.K dan SPM Polda Aceh Kompespol Dr. Agnes Taufik Rahmat Hidayat S.I.K Serta pimpinan pelayanan yang baru yaitu Kapolres Langsa AKBP Andi Hermawan S.I.K.M.S.C Kapolres Aceh Barat Daya AKBP Muhammad Basori S.I.K Kapolres Biran AKBP Bukun Hardi Gunawan S.I.K Kapolres Aceh Tenggara AKBP Rahmat Hardini Yanto Eko Saputro S.I.K Kapolres Aceh Besar AKBP Ayi Satria Yuda S.I.K.M.S.I. dan Kapolres Semeluh AKBP Ardanto Nugroho S.I.K.S.A Kapolda mengatakan pelantikan ini merupakan hal yang biasa dalam rangka mengelola sumber daya manusia dan juga regenerasi Usai pelantikan Kapolda bersama pejabat utama Polda Aceh memberi ucapan selamat kepada para pejabat yang dilantik yang didampingi oleh para istri Polda Aceh, Muhammad Ansar, Serambion TV Polda Aceh, Muhammad Sabi S.I.K.S.A